Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Nandayu Marafi dari jurusan Teknik Informatika Universitas Merjubwana, Jakarta. Pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peran Bahasa Nasional di Era Digital dalam Mewujudkan Indonesia Mas 2045. Latar belakang dari makalah ini yaitu adanya dua masalah penting yaitu perkembangan teknologi dan terjadinya krisis moral dan berkurangnya nilai-nilai Pancasila. Pada masalah perkembangan teknologi, berdasarkan Dirjen Aptika, Samuel A. Pada tahun 2021, pengguna internet di Indonesia meningkat 11% dari tahun sebelumnya yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna. Dan juga terjadinya krisis moral dan berkurangnya nilai Pancasila yang mana berdasarkan laporan terbaru dari Digital Civility Index atau DCI, netizen atau sebutan pengguna internet di Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara. Dalam latar belakang ini dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi mempengaruhi krisis moral dan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu diperlukan adanya solusi-solusi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis moral yang lebih lanjut. Untuk itu terdapat tiga masalah yang harus diselesaikan yaitu bagaimana cara mengatasi penyejaan bahasa pada media digital, bagaimana peran bahasa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Mas 2045, dan yang terakhir bagaimana peran bahasa Indonesia pada era digital. Tujuan dibuatnya makalah ini yaitu satu, sebagai bentuk referensi kebijakan kepada Kementerian Pendidikan Indonesia untuk lebih memperhatikan peran bahasa Indonesia sebagai media pembersatu pada era digital, khususnya untuk mewujudkan Indonesia Mas 2045. Yang kedua yaitu, sebagai sarana referensi bagi seluruh pihak yang ikut bernaung di bawah dunia pendidikan maupun masyarakat agar dapat berkolaborasi dalam menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu, sebagai bentuk sumber dan sebagai bahan masukan kepada para pendulis lain untuk lebih mengamati dan peduli mengenai pentingnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pada era digital. Untuk materi yang pertama yaitu, penyejaan bahasa dan budaya pada media digital. Seperti yang kita ketakui bahwa pada data sebelumnya, yuraikan bahwa terdapat masalah moral atau masalah sosial pada netizen Indonesia yang mana peringkat satu dengan netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Hal ini mungkin disebabkan adanya pengaruh globalisasi yang kian merajalela melalui media-media sosial. Untuk itu, terdapat dua masalah yang akan saya bahas di sini. Yaitu, pertama, munculnya berbagai inovasi baru seperti ponsel pintar, serta aplikasi-aplikasi sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan yang terbaru, TikTok. Dan yang kedua yaitu, generasi muda yang kurang memiliki rasa persatuan dan rasa cinta tanah air. Untuk mengatasi penyejaan bahasa dan budaya pada media digital sendiri, diperlukan adanya sosialisasi bahasa Indonesia melalui media digital. Dan yang kedua yaitu, pelestarian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat atau netizen akan lebih mengenal tentang bahasa Indonesia dan mempraktikkan bahasa Indonesia pada media sosial itu sendiri. Sehingga netizen dapat mempunyai rasa kebersamaan yang tinggi dengan melalui media bahasa Indonesia ini. Dan yang kedua yaitu, pelestarian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Seperti yang kita ketahui bahwa, bahasa Indonesia berhasil menyatukan seluruh wilayah di Indonesia dengan menggunakan pengaruhnya. Untuk itu, diperlukan pelestarian lebih lanjut lagi terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Pada pembahasan yang kedua yaitu, peran bahasa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Seperti yang kita ketahui bahwa, diproyeksikan pada tahun 2030, Indonesia akan memasuki bonus demografi yang mana usia produktif akan lebih tinggi daripada usia non-produktif. Untuk itu, terdapat tiga masalah yang akan saya bahas, yaitu globalisasi melalui teknologi Internet of Things atau IOT atau Internet of People atau IOP. Dan yang kedua yaitu, Indonesia akan memasuki bonus demografi. Yang ketiga yaitu, terjadinya konflik antarkelompok. Pada masalah pertama, seperti yang kita ketahui, perkembaran media sosial sangat-sangat tinggi. Dengan adanya globalisasi yang ada di media sosial, informasi dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat tanpa adanya filter atau penyaring. Untuk itu, globalisasi sendiri dapat berbahaya dan dapat mempengaruhi turunnya minat anak bangsa untuk mengenal budaya mereka sendiri. Dan yang kedua yaitu, Indonesia akan memasuki bonus demografi. Seperti yang kita ketahui, bonus demografi merupakan pisau bermata dua, yang mana bonus demografi dapat membuat Indonesia dapat selangkah lebih maju menjadi negara maju atau lepas dari negara berkembang dan menjadi negara maju, ataupun dapat membawa Indonesia merangkak lagi di tingkat bawah karena terjadinya lonjakan penduduk yang mana di bahasa usia produktif mereka butuh lapangan pekerjaan, namun kurangnya lapangan pekerjaan dan membuat mereka menjadi pengangguran. Untuk itu, bonus demografi juga harus diwaspadai. Dan masalah yang ketiga yaitu terjadinya konflik antarkelompok. Belakangan ini, seperti yang kita ketahui bahwa banyak konflik antarkelompok yang bermula dari media sosial. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh saling ejek di media sosial atau saling serang. Terkadang, apabila kita menemukan suatu postingan di media sosial dan kita menyatakan pendapat kita, namun terdapat orang-orang yang mempunyai perbedaan pendapat. Seringkali, mereka yang mempunyai perbedaan pendapat ini saling ejek dan melakukan ejekan yang bermunuhan sasara. Diperlukan adanya solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan toleransi antar sesama dan juga meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan melalui media bahasa Indonesia. Untuk materi yang selanjutnya yaitu bahasa Indonesia dan era digital. Era digital adalah suatu era di mana perkembangan teknologi digital semakin masif. Untuk itu, terdapat beberapa masalah yang mungkin akan terjadi pada era digital, seperti mempermudah pengaruh globalisasi, yang kedua yaitu kurangnya rasa cinta tanah air, dan yang ketiga yaitu kebutuhan akan media sebagai penguat persatuan dan kesatuan. Terdapat dua solusi pada ketiga masalah tersebut, yaitu edukasi tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat berada di media sosial, dan juga kampanye cinta tanah air dan budaya sendiri. Kesimpulannya bahwa sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia diharapkan mampu untuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas 2045 dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan di NKRI. Hitungan yang pertama yaitu, diperlukan adanya edukasi lebih lanjut tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat berada di lingkungan digital kepada generasi muda, baik melalui sekolah formal maupun promosi kebudayaan melalui influencer di media sosial. Dan yang kedua yaitu, diperlukan peran semua pihak, baik pemerintah, organisasi maupun masyarakat, untuk turut serta melestarikan dan mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia pada platform digital. Saran dari penulis yaitu, pertama yaitu adanya peningkatan edukasi tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di lingkungan digital seperti sosial media. Dan yang kedua yaitu, diperlukan adanya edukasi yang terstruktur dan sistematis oleh semua pihak untuk menciptakan generasi muda yang cinta tanah air dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai sarana menuju Indonesia Emas 2045. Berikut adalah daftar pustaka dari makala saya. Terdapat lima yaitu dari Setiani R., Novita Sari, Antonius R.A., H. Sudungan, dan yang terakhir, Rosi Oktari. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.